Memang tadi Pak Erick dengan Pak Ahok itu bicara banyak mengenai BUMN. Dan harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama kita di salah satu BUMN di Indonesia. Kita memang mengharapkan dengan Pak Ahok bersedia juga untuk bergabunglah, memperkuat salah satu BUMN kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman berjumpa kembali dengan Enjil Channel. Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait Basuki Caya Purnama. Yang kemarin kita lihat bahwa Ahok ini mendatangi Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Menurut berita yang beredar bahwa Ahok ini diminta oleh Menteri BUMN yaitu Erick Tohir untuk menjadi salah satu BUMN yang ada di Badan Usaha Milik Negara. Berbicara tentang Ahok teman-teman, kemarin juga ada rumor bahwa Ahok akan dijadikan untuk menjadi Dewan Pengawas KPK. Rumor yang berkembang begitu tetapi Ahok lagi-lagi membantah bahwa dirinya ingin fokus pada usahanya yaitu usaha jagung dan ayam. Kemarin Ahok mengatakan begitu. Lagipula Ahok saat ini juga menjadi salah satu pengurus atau politisi dari BDI Perjuangan. Sementara kalau kita lihat teman-teman untuk menjadi Dewan Pengawas KPK diantaran syaratnya adalah tidak pernah terpidana dan bukan dari partai politik. Itu kemarin kabar yang beredar terkait Ahok mau menjadi anggota Dewan Pengawas KPK. Tetapi kali ini beritanya adalah bahwa Ahok ini akan menjadi salah satu bos di Badan Usaha Milik Negara. Karena informasi yang berkembang bahwa Ahok memang diajak oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara. Nah terkait dengan itu teman-teman ini ada tiga berita. Yang pertama Erick Tohir ajak Ahok menjadi salah satu bos Badan Usaha Milik Negara. Kemudian berita yang kedua Ahok jadi bos BUMN ternyata rekomendasi dari Presiden Jokowi. Kemudian yang ketiga Luhut mengatakan Ahok masuk Badan Usaha Milik Negara. Dia punya kerja yang bagus. Itu teman-teman tiga berita yang akan kami sajikan. Tetapi sebelum lanjut silahkan teman-teman tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Erick Tohir ajak Ahok menjadi salah satu bos Badan Usaha Milik Negara. Tiba-tiba ada Basuki Jaya Purnama alias Ahok di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Ahok mengaku diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN. Saya tidak tahu BUMN apa, mungkin Desember atau November, saya tidak tahu. Tanya Pak Menteri BUMN, saya cuma diajak untuk masuk ke dalam salah satu BUMN. Papar Ahok di Kementerian BUMN pada hari Rabu tanggal 13 November 2019. Lalu apakah Ahok siap? Saya kalau buat negara untuk bangsa, ya saya mesti bersedia terang Ahok. Belum diketahui apakah Ahok akan mengisi kursi PLN 1 atau Pertamina 1. Mungkin mari kita simak berikutnya. Memang sudah dipastikan, masuknya Ahok sebagai cawan bos salah satu Badan Usaha Milik Negara adalah hasil rekomendasi dari Presiden Jokowi. Demikian disampaikan oleh staf khusus Menteri BUMN, Arya Sinulinga, ditemui di kantor Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta pada hari Rabu 13 November 2019. Yang pasti, setiap posisi yang vital untuk BUMN, kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin enggak karena Badan Usaha Milik Negara yang mempengaruhi banyak menyangkut kehidupan, pasti kita konsultasikan dengan Pak Jokowi, kata Arya. Banyak yang mengapresiasi langkah pemerintah menarik Ahok untuk masuk menjadi bos Badan Usaha Milik Negara, karena Ahok dinilai sosok yang tegas, meski pernah tersandung kasus hukum dan dipenjara. Kan tadi Pak Ahok datang ke Badan Usaha Milik Negara dan ketemu dengan Pak Erik. Memang dari Pak Erik dengan Pak Ahok bicara mengenai BUMN, dan harapan kita memang Pak Ahok bisa bergabung bersama di salah satu Badan Usaha Milik Negara. Jadi, kita memang mengharapkan Pak Ahok bersedia juga untuk bergabung ke salah satu BUMN kita, jelas Arya. Namun Arya belum bisa memastikan BUMN mana yang akan ditempati oleh Ahok. Yang pasti BUMN tersebut adalah BUMN yang sifatnya strategis, dalam arti berperan penting dalam perekonomian dan bernegara. Penunjukan Ahok sebagai bos BUMN ini, Ujar Arya, pastinya akan melalui proses di tim penilai akhir atau TPA. Nah, itu teman-teman yang disampaikan oleh Arya bahwa Ahok memang akan dimasukkan ke salah satu Badan Usaha Milik Negara. Tetapi, BUMN mana yang akan ditempati Ahok, ini belum ditentukan. Jadi, kita masih menunggu beberapa lama untuk mengetahui apakah Ahok akan ditempatkan di salah satu BUMN yang strategis. Dan memang Ahok masuk ke BUMN ini memang rekomendasi dari Presiden Jokowi. Jadi, hal-hal yang menyangkut Badan Usaha Milik Negara yang strategis tentunya akan dikonsultasikan kepada Presiden Jokowi. Ini yang kemarin disampaikan oleh Arya. Memang banyak yang setuju Ahok masuk BUMN, tetapi juga ada yang tidak setuju Ahok masuk di Badan Usaha Milik Negara. Nah, teman-teman bagaimana dengan pendapat Lutbismar Panjaitan terkait dengan masuknya Ahok di Badan Usaha Milik Negara? Ini juga yang patut kita cermati terkait pernyataan yang disampaikan oleh Lutbismar Panjaitan. Menteri Koordinator Bidang Kemalitiman dan Investasi Lutbismar Panjaitan mengkonfirmasi bahwa mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Jaya Purnama, dipanggil ke Kementerian BUMN pada hari Rabu 13 November 2019. Meski begitu, Luhut Enggan menjelaskan pemanggilan Ahok Sapaan Basuki ke Kementerian BUMN. Yang gak tahu kita tunggu aja, ujar Luhut saat ditemui di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat. Walau Enggan mengungkapkan, lebih jauh namun Luhut mengakui Ahok memiliki latar belakang pekerjaan yang mumpuni. Sebelum menjadi Gubernur DKI Jakarta, Ahok merupakan Wakil Gubernur DKI Jakarta bersama Gubernur Joko Widodo dan sempat pula menjabat sebagai Bupati Belitung. Ya, kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh, ya kita lihat saja nanti, ujar Luhut Bismar Panjaitan. Ahok datang ke kantor Kementerian BUMN di Jalan Merdeka Selatan Jakarta Pusat. Saat ditemui, Ahok mengaku siap untuk dilibatkan dalam pengelolaan BUMN. Ia mengaku akan dilibatkan untuk menjabat salah satu BUMN. Hal ini disampaikan dalam pertemuannya dengan Menteri BUMN selama 1,5 jam sebelumnya. Saya mau dilibatkan di salah satu BUMN. Itu saja, jabatannya apa dan BUMN mana, saya tidak tahu. Silahkan tanya kepada Pak Menteri. Lebih jauh, Ahok juga menyatakan, belum dapat memastikan maktuh resmi untuk jabatan yang akan didudukinya nanti. Mungkin nanti Desember atau November, saya tidak tahu. Mungkin tanya ke Pak Menteri, kata Ahok. Sementara itu, teman-teman, Komisi 6 DPR RI menyambut baik Rencana Menteri BUMN Erick Tohir menjadikan Ek Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahyapurnama alias Ahok menjadi salah satu bos di BUMN. Komisi 6 DPR menyarankan agar Ahok ditempatkan di BUMN yang kinerjanya belum memuaskan. Baik saja kalau sekil Pak Ahok cukup baik untuk meningkatkan kinerja BUMN, ujar Wakil Ketua Komisi 6 Martin Manurung pada hari Rabu 13 November 2019. Martin menyebut salah satu BUMN yang kinerjanya kurang memuaskan adalah PT Garuda Indonesia. Dia menilai kinerja PT Garuda perlu ditingkatkan secara signifikan. Terutama untuk BUMN yang flag carrier, tapi kinerjanya masih belum memuaskan seperti Garuda. Garuda itu contohnya BUMN yang flag carrier, tapi kinerjanya masih harus diperbaiki secara signifikan. Diberitakan sebelumnya, Ahok terlibat berkunjung ke Kementerian BUMN Jakarta Pusat. Dia bertemu langsung dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok menyatakan, ia diminta memimpin salah satu badan usaha bagi negara. Namun politikus BDI Perjuangan itu mengaku, belum mengetahui pasti jabatan apa yang ditawarkan. Intinya kita bicara soal BUMN, dan saya mau dilibatkan menjadi salah satu petinggi BUMN, gitu aja. Jabatan apa? BUMN mana? Saya nggak tahu. Mesti tanya ke Pak Menteri, itu aja sih, ucap Ahok di Kementerian Badan Usaha Milik Negara. Nah itulah teman-teman, berita terkait Ahok yang akan dimasukkan ke dalam salah satu badan usaha milik negara. Ada pendapat dari Luhut Bismar Panjaitan bahwa Luhut menyambut baik kalau Ahok masuk di BUMN karena kerjanya bagus. Sementara itu teman-teman, ada komisi 6 yang menyarankan agar Ahok ini ditempatkan di Badan Usaha Milik Negara yang kinerjanya kurang bagus dinilai saat ini, yaitu di PT Garuda Indonesia. Nah itu teman-teman, pembahasan kita terkait Ahok yang akan masuk di Badan Usaha Milik Negara. Kami mengabarkan teman-teman yang bisa menilai, ada yang setuju, ada yang tidak setuju terkait Ahok masuk di Badan Usaha Milik Negara. Dan terakhir teman-teman, jangan lupa tetap like, subscribe, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.